Halo guys selamat datang di channel saya jadi di video kali ini saya akan membahas satu buah device yaitu Pod Argus Pro milik saya setelah pemakaian 4 bulan nah jadi di video kali ini saya buat untuk mengulas tentang bagaimana performanya Argus Pro ini, gimana cloud reproduksinya gimana ketahan baterainya apa kendala yang sering terjadi dan apa kekurangan kelebihan device ini setelah pemakaian 4 bulan semuanya akan saya bahas di video kali ini nah siapa tau video ini bisa jadi referensi buat mas-mas di luar sana yang mungkin sedang mencari Pod atau mencari device untuk nge-vap daily vap ya oke langsung aja kalau gitu langsung kita masuk ke videonya oke sekarang tempat di depan kita merupakan perwujudan dari device Argus Pro milik saya yang telah saya pakai kurang lebih 4 bulan jadi kita akan bahas satu persatu guys mulai dari performa si device saya ini setelah saya pakai kurang lebih 4 bulan Argus Pro ini menggunakan baterai built-in built-in baterai di bodinya jadi baterainya gak bisa dibuka ini cuma sekedar apa ya hiasan aja guys ini emang bentuknya kayak gini guys ini gak bisa dibuka menurut saya performanya itu dari awal pembelian sampai sekarang belum ada perubahan belum ada perubahan jadi kalau performanya menurun ini enggak ini masih oke banget ini masih powerful ya dan kalau wattnya kalau pemakaian saya daily ya saya itu paling tinggi di akhir-akhir ini watt 45 watt yang paling tinggi karena apa karena selain rasanya sama aja 45 watt ini dia gak bikin coil anda gosong dan juga gak bikin baterai boros gitu jadi terbaiknya di 45 watt lalu mengenai flavor flavor yang dihasilkan dari Argus Pro ini menurut saya cukup oke cukup oke untuk sebuah pot A.I.O flavornya itu layar per layarnya dapat dia serius ini merupakan pot yang paling oke flavor yang menurut saya pot mod menurut saya paling oke ini karena kadang saya juga pernah jajalin RDA punya kawan gitu dan ya kalau RDA nya itu masih yang pakai yang yang kur hingga O10 gitu atau potnya juga yang kurang bagus itu malah flavornya masih enakan Argus Pro ini lho ya ya gimana ya lalu baterai baterainya ini boot in kapasitasnya itu sebesar 3000 3000 mAh dimana baterai kapasitas 3000 mAh itu itu besar banget menurut saya kalau pemakaian saya itu ngecas full itu bisa 2 hari dengan pemakaian saya ya pemakaian saya itu enggak terlalu longpuff-longpuff terus gitu kayak paling lama paling 1,5 detik gitu enggak pernah sampai 2 detik lebih gitu dan itu pun memakai liquid PG-VG yang 40-60 guys karena PG-VG 40-60 itu apa namanya rasio perbandingan liquidnya itu bener-bener berpengaruh berpengaruh besar banget buat coilnya coilnya performanya flavornya guys kalau kita punya liquid enak gitu tapi PG-VG-nya 30-70 biasanya dia si pot ini bakal sering leaking disininya sering oksidasi itu bukan bocor ya guys tapi ada proses pembakaran yang tidak sempurna jadi menyisakan liquid-liquid yang ada di dalam sini turun ke bawah sini itu bukan bocor tapi emang liquidnya itu enggak enggak jadi enggak diuapin enggak terbakar secara sempurna karena rasio PG-VG-nya terlalu tinggi saya pribadi baterainya ini oke enggak ada kendala selan 4 bulan ya ini saya pakai selan 4 bulan ini enggak ada kendala dan juga saran buat kalian kalau ngecas pot ini enggak boleh minep karena seumur-umur saya enggak pernah ngecas ini sampai minep ngecasnya cuma sejam 15 menit ini udah full guys serius satu jam iya satu jam setengah paling lama ini saya tinggal pernah sampai tiga jam dan dan itu pun langsung saya sabut jadi buat kalian kalau pengen baterai potnya awet usahain jangan tidur jangan dicas pas malam jangan dicas minep biar baterainya masih bagus dan oke ini udah 4 bulan dan baterainya enggak ada kendala masih oke oke banget dan beranjak ke pembahasan terakhir yaitu cloud apa namanya cloud reproduksinya atau gimana ketebalan dari ininya asepnya tulisnya sebenarnya bukan asep dari embunnya maksud saya anjay kok embunnya apa sih namanya uap maksud saya ya jadi kalau cloudnya menurut saya ini cukup bagus dari pot dari pot dari semua pot ini ini cloudnya tebal ini oke dan enggak ada masalah di cloud kalau dibanding rda ya ini enggak ada apa-apanya guys aneh aja kalau dari cloud ya kalau dari flavor jujur ini ini malah kadang bisa ngimbangin rda loh jangan salah sekali lagi ya flavor bukan cloud kalau cloudnya ini banyak ini banyaknya cuman yang enggak sampai nutupin ini gitu kan ruangan gitu enggak ini banyak dalam arti kata pas gitu oke kepembahasan berikutnya yaitu cloud reproduction langsung aja kita tes oh iya saya disini main di 45 watt kelihatan enggak 45 watt kelihatan enggak cloud yang dihasilkan masih cukup tebal no compliment masih oke dan ya sekian pembahasannya dan terakhir harganya harganya waktu saya beli dulu di tokopedia di tokopedia di shopee kayaknya sekitar 325 ribu itu kalau belum turun ya kan udah 4 bulan ya kalau ya udah itu aja terima kasih yang udah nonton kalau ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin bisa tinggalin di komentar ya sekian terima kasih pergi